Berawal dari panas, terus ada benjolan di bawah telinganya, demamnya ini dia turun naik. Kita sudah melakukan pengobatan pertama di klinik biasa, pulak-balik, tapi nggak ada hasil. Udah kempes tuh, kak, seminggu, rawat seminggu itu Atnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya orang tua dari D. Atnan, Atnan Janujat. Koronologi awal Atnan sakit itu berawal dari panas, terus ada benjolan di bawah telinganya, demamnya ini dia turun naik. Kita sudah melakukan pengobatan pertama di klinik biasa, pulak-balik, tapi nggak ada hasil. Terus kita langsung ke RS Pelni, kita ke rumah sakit itu. Nah, tiga hari nggak ada, demamnya nggak kunjung membaik, dan benjolannya masih ada dan membengkak. Dan setelah itu, Atnan dibawa ke RS Pelni itu diperiksa secara intensif, secara semuanya. Dari hasil labnya, Atnan dinyatakan di Dianoxia Leukimia ALL. Kita dirujuk ke RS Harapan kita. Terus, dokter menyatakan kalau Atnan dia punya Leukimia ALL sel T. Hingga sampai sekarang, Atnan melakukan pengobatan kemoterapi selama dua tahun. Selama perjalanan Atnan kemo selama setahun ini, baru di pas bulan Juli, awal Juli, Atnan benjolan di bawah telinganya membengkak kembali. Dan sampai sekarang, Atnan dinyatakan relaks. Maksudnya, itu melakukan kemoterapi ulang dari awal. Selama pengobatan Atnan, Atnan kita mengandalkan dari biaya dari suami, penghasilan suami yang awalnya bekerja sebagai ojek online. Nah, kita bulat balik ke rumah sakit dan biaya swabnya yang tidak di cover sama BPJS. Halanya, kita bulat balik aja, Kak, gitu. Bulat balik, terus sama biaya swabnya sama biaya obat yang tidak di cover, kayak panas, batuk, pilek, terus obat-obat yang lainnya, gitu. Kalau yang lain, kayak panas itu, kita harus stok karena kemoterapi itu terkadang ada efeknya yang tak terduga, gitu. Saya tahu dari semangat sedekah dari pasien anggrek dari satu ruangan sama Atnan. Sebelumnya, saya terima kasih untuk tim semangat sedekah dan donatur yang dimanapun berada untuk donasi Atnan. Semoga ini berkah untuk pengobatan Atnan. Mohon doanya, semoga pengobatan Atnan manfaat dengan baik. Terima kasih. Terima kasih.